Intro AMD akhirnya kembali ke puncak kelasmen untuk masalah performance dalam produktivitas dan gaming juga akhirnya mereka bisa mencapai performance yang Intel udah berikan di bidang high performance gaming terutama buat yang mengejar fps yang lebih tinggi dan tentunya kita juga merasa setelah keluarnya RTX 3080 dan sekarang ada 6800 XT maupun 6900 XT nah disini AMD itu sebenarnya di TLM kita itu harusnya megang itu 5800 XT nah cuman sayangnya bukan kesalahannya AMD juga bukan kesalahannya TLM juga jadi banyak barang yang ketahan di Beacukai nah hasilnya kita cuman bisa megang salah satunya ini adalah 5600 X jadi kalau kalian lihat disini ini kita dapet cuman bener-bener begini doang mungkin ini hand carry ya dari AMD ya gue juga kurang tau dan kita ngedapet cooler, mopon, apapun itu juga jadi hanya murni prosesornya doang nah untuk harga sayangnya gue belum dikasih tau nanti kalau harganya udah di update nanti akan kita tulis di video ini ditulis di post pro jadi harganya harusnya di 4 jutaan harusnya dia berada di sekitar harga 3700 X nah cuman ini harganya tadi terakhir gue cek hari ini pada saat gue recording ini harganya itu udah di 5 jutaan padahal waktu itu kita beli tuh harganya di 4,6an harusnya singkat gue ya untuk 3700 X ini nah jadi tentunya banyak orang kemarin pas kita ngeliat harganya itu banyak yang bilang kalau oh harga Zen 3 atau 5000 series itu sangat mahal tapi setelah gue ngeliat performance nya ternyata ya sangat-sangat masuk akal terutama dengan harga yang ditawarkan jadi jangan mikir kalau harganya harusnya sama dengan 3600 X karena performance nya si 5600 itu secara IP sih udah di atasnya 10.900 K itu prosesor yang harganya udah hampir 9 juta 8, sekian gitu loh dan memang secara performance itu bisa dibilang masih di bawahnya di beberapa game memang di bawahnya dan di beberapa game udah menyamai bahkan melewatkan performa nya 10.900 K jadi menurut gue disitu bener-bener sangat baik performa ditawarkan ini harganya cuman setengahnya 10.900 dan kalau kalian beli yang 5.800 yang nanti akan tentunya kita akan review juga tapi kalau kita bandingkan dengan 3700 X nanti akan gue bikin juga di bagian benchmark nya dibandingkan langsung dengan 3800 X yang harganya jauh di atasnya juga nah disitu kalian bisa lihat kalau performance nya itu bener-bener bagus banget dan untuk masalah high performance gaming itu bener-bener tinggi banget dibandingkan dengan Zen 2 dan Zen 3 ini bener-bener memberikan opsi yang sangat menarik dengan harga yang cukup menggiurkan dari kalian yang mengharapkan untuk main game-game menggunakan game-game yang perlu fps yang sangat tinggi nah disini tadi gue mau pakai menggunakan air cooler atau water cooling tapi ternyata karena TDP nya ternyata masih sama yaitu 65W untuk seri Ryzen 5 nya dan IPC uplift nya itu mencapai 19% yang nanti kalian akan lihat juga untuk bagian produktivitas benchmark nya itu bener-bener tinggi banget nah jadi disini gue hanya menggunakan Rave Prism dan itu udah lebih dari cukup karena suhunya bener-bener rendah banget dan sebenernya gak rendah banget untuk suatu Ryzen ya karena gue mengurangi ini masih bisa mencapai 80 derajat tapi menurut gue dibandingkan dengan ya lawannya atau kompetitor nya itu suhu 86 itu 80 derajat itu bisa dibilang sangat-sangat sulit untuk dicapai terutama dengan air cooling dengan hanya seperti ini doang jadi kalau masalah suhu atau tingkat kehademan ya Ryzen masih sangat-sangat mudah untuk dijinakan nah disini gue akhirnya akan memberikan kepada kalian masalah kemampuan produktivitasnya dan nanti masalah performance gaming nya juga gue akan membandingkan dengan RTX 3080 yang gue tes menggunakan 3800 XT dan mengurangkan 10900K jadi nanti kalian akan lihat disitu perbandingannya seperti apa dan performa yang bisa kalian harapan and see you in the next benchmark oke sebelum ke hasil produktivitasnya untuk tes bench nya disini gue menggunakan X570 Aorus Master dengan team group Xtreme ARGB 4000MHz dengan CL18 nah GPU nya tentunya kita menggunakan RTX 3080 Founders Edition yang menurut gue ini paling ideal untuk ngetes performance nya nanti di bagian gaming untuk cooler nya disini gue hanya menggunakan Wraith Prism dan dengan ambient temp di kantor itu 23 derajat celcius jadi suhu max selama tes ini cuma 82 derajat celcius so seperti biasa kita disini pertama menggunakan Cinebench R15 dan sepertinya kalian ketahui kalau AMD memang masih tertinggal oleh Intel di IPC sekarang ini udah beda cerita disini kita bisa lihat kalau single thread nya udah diatas 254 tertinggi diantara semua prosesor yang pernah kita pegang pernah kita review dan score seperti ini kita dapatkan di kelas mid level performance untuk multinya adalah 1856 udah dengan nyaman bertengger diatas 2700X prosesor dengan 8 core dan 16 thread dan udah tipis dengan mengejar 3700X disini Bench R20 kembali lagi menunjukkan performa yang tinggi rekor diatas 600 single core performance tercapai juga oleh si 5600X disini dengan mendapatkan 608 dan untuk multinya kembali menunjukkan diatas 2700X dan bersebelahan dengan si 3700X sekarang kita ke Geekbench nah disini hasilnya juga sama satu-satunya mencetak rekor tertinggi untuk single thread nya mencapai 6511 dan untuk multinya justru udah diatasnya 3700X di tes seperti ini yang menggunakan compute workload yang memerlukan single thread tinggi tentunya prosesor ini lebih kuat walau kalah jumlah core dan threads nya kita lanjut ke realistic rendering atau photo realistic GI dengan indigo benchmark disini penempatannya sesuai sebenarnya dengan jumlah core dan threads yang dimiliki disini kita masih bisa melihat kalau performanya ini justru bisa di bawahnya i7-10700 2700 dan masih di bawah 3700X tapi masih diatasnya 2700X untuk vira hasilnya kurang lebih sama tapi lebih mendekati performa 3700X disini kita bisa lihat kalau 5600X itu mendapatkan 12.420 angka cating 420 ya tapi intinya ini konsisten dengan renderer-renderer lain diluar indigo yang menempatkan ya diatas 2700X dan di bawahnya 3700X sedikit tentunya dengan melihat performa seperti ini kita bisa lihat kalau kenaikan IPC nya ini sangat-sangat tinggi dan udah melewati 2700X untuk segala produktivitas jadi sekarang pemilihan penggunaan hanya ada dibandingkan dengan 3700X karena performanya ini juga bener-bener deket banget dan untuk render satu perspektif tentunya enggak akan berasa banyak atau perbedaan yang drastis dan tentunya balik lagi dengan harga yang ditawarkan yang resmi di Indonesia nanti berapa itu harus menjadi pertimbangan juga tapi disini 5600X menjadi mid-level atau mainstream gaming CPU yang bisa menawarkan produktivitas yang tetap tinggi dalam dua tahun terakhir untuk sekarang kita lanjut ke performa gamingnya seperti biasa kita tes di game-game Dark X 11 dulu di game pertama The Witcher 3 game of the year dengan high preset di 1080 average ini 201 dan mempersenai 105 disini tapi kita bisa dibandingkan dengan prosesor yang harganya dua kali lipatnya perbedaannya cuma 5% ini bener-bener perbaikan yang jauh banget terutama kalau kita lihat dibandingkan dengan artis 3080 yang dipasangkan dengan 3800XT jadi disini kita bisa lihat kalau uplift itu cukup jauh di 1440 disini mulai menipis perbedaannya dengan average 187 dan 1% 105 perbedaan paling drastis ada di 1% ya tapi overall gameplay gua nggak ada masalah sama sekali dan di resolusi ini masih sangat ngebantu di 4k hasilnya mulai insignificant dimana justru yang tertinggi fpsnya adalah yang mengurangkan 3800XT ini gua udah tes berulang kali dan hasilnya masih sama jadi gua anggap ini adalah suatu anomali kita bisa lihat bahkan 10900K masih kalah oleh 5600X di resolusi 4k lanjut ke game berikutnya yang akan kita ganti setelah FC6 rilis adalah FC5 perbedaannya kembali cuman 5% disini dan perbandingannya cukup jauh kembali dibandingkan dengan 3800XT untuk resolusi 1080 kita kembali bisa melihat kenaikan IPC yang yang tinggi dari AMD dibandingkan pendahulunya atau generasi sebelumnya di 1440 hasilnya masih lebih tinggi 10900K dan ya wajar juga sebenarnya tapi perbedaannya semakin tipis disini dengan average 145 dan mon persennya itu di 104 tapi ya di fps seperti ini kita nggak akan merasakan perbedaan yang terlalu drastis juga di 4k 5600X mempuncaki dengan average 103 dan 1% di 80 jadi di resolusi seperti ini kalian nggak akan mengalami perbedaan antara prosesor yang digunakan karena di 4k 5600X mempuncaki dengan average itu 103 dan 1% di 80 di resolusi seperti ini kalian nggak akan mengalami perbedaan diantara prosesor yang digunakan karena memang bottlenecknya udah di GPU nya dan disini kalian bisa lihat juga kalau 3800XT pun nggak ada masalah sama sekali untuk resolusi 4k lanjut game terakhir kedepannya yang akan kita ganti dengan Valhalla ini adalah Assassin's Creed Odyssey di 1080 fps average adalah 108 dan mon persennya di 64 di sini performanya nggak terlalu jauh beda diantara CP lainnya insignificant telah bisa gua bilang bahkan dengan 3800XT juga cuma 10% bedanya dan dengan 10900K malah cuma 4fps bedanya di 1440 average ini 95 dengan umur persennya di 51 di sini juga kembali lagi performanya nggak beda jauh dengan perbedaan hanya 5% dengan 10900K dan 5% lebih tinggi dibandingkan 3800XT untuk 4K semuanya juga masih sangat konsisten dimana GPU udah jadi bottlenecknya di sini performanya kurang lebih sama diantara 10900K dengan 5600X perbedaannya cuma 2 fps yaitu average-nya di 70 dan 1% di 52 ini bisa dibilang memiliki performa yang identikal bahkan dengan 3800XT juga bisa dibilang identikal kalau kalian main dan hanya mencoba untuk melihat perbedaannya menggunakan feeling sekarang ke game-game Dark S12 yang pertama Shadow of the Tomb Raider di 1080 average-nya 166 dan 1%-nya di 111 di sini perbedaannya sangat tinggi dibandingkan dengan 3800XT dengan perbandingan itu nggak sampai 10% dengan 10900K di 1440 hasilnya juga kurang lebih sama meninggalkan jauh 38XT dan mendekati performanya 10900K di 4K yang menjadi perbedaan paling terlihat ini hanya di 1%-nya sedangkan untuk average di 115 sangat tipis untuk bisa dirasakan lanjut ke DSX Mankind Divided di 1080 kita kembali melihat performa yang jauh dibandingkan Zen 2 di sini kita mendapatkan 122 average dan 1%-nya di 86 masih konsisten sebenarnya dengan perbedaan hanya 5% dengan prosesor termahal lawannya di 1440 hasilnya semakin dekat dengan average 115 dan 1%-nya itu di 85 kita masih lihat perbedaan jauh melawan Zen 2 untuk 4K hasilnya udah sama diantara semua CPU yang membedakannya hanya 1%-nya yang lagi perbedaan yang insignificant dan masuk kategori margin of error di bet of it 5 di 1080 ini bener-bener nggak ada perbedaan berarti diantara 5600 dan 10900K average fps itu di 196 dan 1%-nya di 111 jadi di 1%-nya doang yang paling berbeda dan kalau dibandingkan dengan 38XT emang cukup jauh di sini kalau di 1440 hasilnya juga kurang lebih masih sama dan mendekati sekitar 5% doang perbedaannya dengan average 173 dan 96 untuk 1%-nya lagi di game ini Zen 2 jadi terlihat cukup tertinggal untuk di 4K 10900K masih unggul karena 5600X mendapatkan 116 average-nya dan 1%-nya masih di bawah 100fps di sini justru dengan 38XT ini cukup identikal lanjut ke game terakhir di Dark S12 adalah Metro Exodus dengan Ultra preset dan di 1080 average-nya 112 dan 1%-nya di 55 di sini lagi-lagi nggak signifikan perbedaannya di 1440 juga hasilnya sama udah di bawah 5% perbedaan dengan average 93 dan 90%-nya di 46 di resolusi 4K performanya udah bener-bener identikal di sini nggak ada perbedaan sama sekali sampai 1%-nya pun tapi balik lagi nggak signifikan apalagi dibandingkan dengan 38XT akhirnya kita sampai ke game terakhir dengan Vulkan ada RDR2 di optimized preset kita yang bisa kalian contek untuk dapetin performa terbaik dengan fidelity yang tinggi di 1080 lagi bedanya cuma 5% yaitu 135 average dan 1%-nya di 89 sebenarnya ketiganya itu nggak ada perbedaan yang terlalu jauh di sini di 1440 di sini 5600X itu unggul 5% balik lagi nggak signifikan dan untuk 1%-nya tertingginya di 88 dan average-nya di 127 tapi uniknya di 4K kita bisa lihat kalau 3800XT justru unggul di sini sedangkan 5600X mendapatkan average 82 dan 1%-nya di 66 dan malah 10900K memiliki performa terendah di sini jadi performanya untuk gaming menurut gue bener-bener tinggi banget mengingat apa yang kita lakukan di sini adalah membandingkannya dengan 10900K yang harganya 8,6 sampai 9 jutaan sedangkan si 5600X ini harusnya sekitar 4 jutaan dan di bawah 5 juta jadi kalau harganya 4,5 aja menurut gue udah bener-bener worth it banget karena perbedaan performanya hanya 5% dengan selisih harga 100% jadi kalau kalian mencari prosesor gaming ini salah satu opsi paling menarik apalagi kalau udah punya MOBO B450 atau X470 atau kalau kalian mau performa best of the best untuk gaming ya naik ke 5900X atau 5950X yang udah diatasnya 10900K oke, jadi itu hasil benchmarknya semua jadi kalian tentunya bisa ngeliat ya disitu untuk beberapa yang engine-nya baru atau menggunakan API DRC-11 yang low level atau bahkan vulkan disitu kalian bisa lihat kalau ternyata memang lebih banyak core masih berguna terutama di 1% low-nya nah disini memang keunggulannya adalah untuk game-game yang memang kalian misalnya main di 1080p atau bahkan di 1440 kalian masih berguna banget menggunakan GPU yang saat ini kita bisa pegang yang paling kenceng yaitu adalah RTX 3080 kita sayangnya nggak ada 3090 jadi nggak bisa memberikan perbandingannya yang lebih drastis tapi kalian bisa lihat disitu kalau fps perbedaannya maksud gue kalau kalian melihat dari segi price performance terutama untuk 5600X ini menurut gue sangat-sangat bagus jadi perbedaan sekitar 5-10 fps dan untuk di gaming performance-nya itu bener-bener sangat baik terutama kalian harus mengeluarkan 2 kali lipat untuk mendapatkan misalnya perbedaan 5-10 fps dan itu pun kalian hanya mendapatkan di di mana ya di 1080 cuman lagi-lagi seperti yang gue dari dulu selalu ucapkan gue nggak pernah bilang kalau 3700X ini sekarang jadinya udah ditinggal sejauh-sejauhnya dan segala macem dan gue dari dulu selalu bilang kalau kalian itu main misalnya di 4K hampir nggak ada gunanya sebenarnya menggunakan prosesor seperti ini kalau kalian masih misalnya menggunakan 3700X atau 3800X atau 3950 atau 3900 itu masih aman banget kalau kalian itu mainnya di 4K tapi kalau kalian main... ya gue juga nggak bisa ngerti ya kenapa misalnya kalian punya RTX 3080 atau kalian akan membeli 6800X atau 6900XT gitu untuk main game di 1080 kecuali kalian bener-bener pro player banget yang harus mengejar 300Hz monitor atau 300fps untuk suatu game ya it's fine gitu loh cuman... mayoritas dari kita menurut gue untuk sekarang 4K itu masih sangat-sangat... high... apa ya... hard to achieve gitu loh dan... VGA yang diperlukan itu sangat-sangat mahal ditambah lagi kalau untuk ngomongin fidelity antara monitor yang 27 dan 32 menurut gue 1440 itu masih sangat-sangat ideal 32 ya bisa dibilang oke lah untuk 4K gitu tapi 27 yang seperti gue gunakan pada saat gue biasa nge-benchmark dan biasa sering kalian lihat yang gue gunakan untuk PC build untuk 4K untuk jarak yang manusiawi itu kalian nggak akan terlalu bisa membedakan juga antara 1440 dengan 4K nya jadi kalau kalian masih menggunakan monitor seperti itu ya menurut gue menggunakan seri yang lama pun masih nggak masalah tapi lagi-lagi kalau kalian mengincar suatu performance yang kalian bisa lihat kalau di 1440 masih nggak kekejar atau nggak bisa mencapai 144Hz ya baru kalian melihat si 5600X ini karena kalau yang dari gue lihat adalah banyak kan itu menggunakan direct S12 mungkin kalian masih bisa bertahan dengan 3700X kalian kalau harganya memang turun tapi untuk saat ini memang harganya itu naik gue nggak tahu kenapa mungkin karena short stock juga jadi semua harga itu naik nah kalau kalian mikirin masalah performance dalam produktivitas memang harganya kalian bisa lihat kalau 4 jutaan ini jadinya worth it memang kalian mungkin bilang kalau Ah Copic cuma dapat 6 core dan 12 threadbank ya itu bener karena secara produktivitas kalau kalian menggunakan satu program doang itu nggak ada masalah sama sekali karena di situ kalian bisa lihat kalau 3700X itu performance nya cukup dekat dan kalau kalian bandingkan misalnya dengan Zen Plus 2700X ini udah ngebantai 2700X maksud gue bukan ngebantai jauh ya tapi udah diatasnya suatu prosesor yang memiliki 8 core dan 16 thread ini hanya 6 core dan 12 thread jadi di situ kalian bisa bilang kalau oh ya gue mendingan kalau kalian udah menggunakan Zen Plus dan kalian mau upgrade itu ya kalian bisa ngambil langsung ke 5600X itu kalau kalian menggunakannya untuk produktivitas murni tapi kalau sekalian menggunakannya misalnya untuk gaming dan streaming dimana kalian ada punya dedicated untuk core nya misalnya yang 2 core atau 4 core khusus hanya untuk streaming ya tentunya itu rugi buat kalian untuk memiliki suatu prosesor yang 6 core dan 12 thread dan harus naik ke yang lebih tinggi tapi kalau hanya untuk masalah rendering murni ya 5600X nggak ada masalah sama sekali untuk produktivitas karena performance nya udah sama misalnya dengan atau sudah mendekati 3700X yang tentunya kalau kalian render misalnya cuma per 1 perspektif 2 perspektif itu nggak ada masalah sama sekali so kesimpulannya adalah ini prosesor worth it atau nggak ya menurut gue ini sangat sangat worth it banget dan akhirnya AMD bisa memberikan IPC uplift yang mencapai 19% ini yang sangat-sangat tinggi banget dan worth it banget untuk kalian yang mengincar dan terutama buat kalian yang misalnya udah punya motherboard 470, 450 yang rumor nya akan dirilis itu di bulan Januari so sekian kesimpulannya dari gue and see you guys next time Terima kasih telah menonton! 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 sub indo by broth3rmax